Densus 88 anti-teror Mabes Polri meringkus tiga orang di Kelurahan Sisir, Kota Batu pada Rabu, 31 Juli 2024. Ketiga orang ini diduga menjadi simpatisan kelompok daulah islamiah yang berafiliasi dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syria alias ISIS. Satu orang berinisial HOK, 19 tahun, disebut bakal dikirim untuk melakukan bom bunuh diri di sebuah tempat ibadah. Pemuda yang masih berstatus pelajar ini di tengah rai telah mempersiapkan bahan peledak berdaya ledak tinggi, unit ketapel, hingga toples berisi bola logam kotri. Temuan ini diperoleh selusai Densus 88 menggeledah sebuah rumah kontrakan di desa Junrejo, Kota Batu, di malam yang sama. Ketua RT setempat bercerita, rumah kontrakan ini selama satu setengah tahun terakhir dihuni satu keluarga, meliputi ayah, ibu, dan anak berusia 19 tahunan. Mereka mengaku berasal dari Jakarta dan hendak bekerja di Kota Batu. Tidak ada info lebih dari mereka lantaran sikap keluarga mereka yang dinilai tertutup. Polda Jati masih unggan mengonfirmasi apakah benar keluarga ini yang sudah diringkus Densus 88. Namun begitu, Polda Jati membeber ketiganya di jerat Pasal 15, Jungto Pasal 7, dan atau Pasal 9 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak bidana terorisme. Hingga berita ini diunggah, ribu aja tim network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!